Assalamualaikum lor sedulur tani semua apa kabar semoga sehat-sehat saja dan tanaman yang ditanam subur-subur semua untuk kali ini saya akan membagikan itu cara untuk mengganti mesin pompa DC mesin sprayer pertama-tama kita cepat baut untuk tutup bawahnya penampakannya seperti ini langsung kita copot mesinnya tinggal ditarik ini sudah copot baut pengencangnya juga dilepas yang menuju selang kabelnya cuma dua warna merah dan hijau ini langsung dilepas saja ini kabel merah dilepas yang kabel hijau juga dilepas seperti ini terus ini konektornya untuk keluaran air ini juga dilepas ini kenapa saya ganti karena ini tekanannya kecil ya lor untuk tekanan cuma 80 PSI jadi semburannya kurang kenceng enggak tahu ini beneran 80 PSI atau enggak soalnya mereknya juga enggak ada cuma nomor seri ini bawaan tank sprayernya sedikit tips untuk membeli pompa DC ini jadi nanti disesuaikan lubang masuk dan keluarnya air soalnya setiap merek itu kadang beda-beda mesinnya jadi ada yang kanan kiri drat seperti ini ada yang satu drat satu model plug-in seperti ini ada yang dua-duanya masuknya seperti ini keluarnya juga seperti ini ada yang dua-duanya pakai drat semua seperti ini jadi nanti saat membeli atau mau mengganti disesuaikan lubang masuk dan keluar ini lor tadi siang ini orderan saya untuk membeli mesin pompa sprayer sudah datang saya buka dan saya cek dan semua berfungsi ini mereknya sin leader Hai dengan kekuatan tekanan 100 PSI Hai yang lama lubang masuk dan keluar juga sama gedenya kurang lebih sama jadi ini tinggal dipasang ditaruh disini oke lanjut untuk penyambungan sama seperti saat mencopot yang merah dihubungkan ke kabel sambungan merah yang hijau ke yang hijau yang hijau disambung disambung ditutup yang merah jika disambung tutup kita cek apakah nyala dan ternyata nyala tinggal dihubungkan ke tangki pertama-tama ini dipasang konektornya ini dulu ini tinggal ditekan masuk seperti ini untuk selang juga dipasang dikencangkan dikencangkan ini nanti ini ditekan langsung dimasukkan seperti ini ini ditekan dorong masuk cukup mudah lalu ini dibaut ditekan kalau sudah yakin semua tersambung bisa dirapikan lalu ditutup ada di bawah ada di bawah ada di bawah sudah selesai langsung kita coba ini sudah ada airnya tinggal kita hidupkan dan isi langsung kita coba dan sumburannya lumayan kenceng sudah selesai alur berfungsi dengan baik demikian cara untuk mengganti mesin sprayer elektrik dinamo sprayer elektrik cukup mudah dan simple bisa dilakukan sendiri di rumah oke jangan lupa yang belum subscribe di like di komen maupun di share agar lebih semangat lagi membuat video berikutnya terima kasih lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati